Ciri-ciri media yang gembur dan porus yaitu media tidak mudah padat dan ketika kita siram sebanyak apapun Air tidak akan menggenang atau langsung surut Jadi tidak akan takut ketika musim hujan atau curah hujan itu tinggi Air tidak akan membuat media menjadi becek Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini selasa tanggal 14 September Saya akan menanam pohon alpukat Tidak tahu ini alpukat jenis apa karena tidak ada nemteknya Seperti ini daunnya Tapi ini grafting, hasil grafting disini Ini hasil grafting disini Ini bibit dapat dikasih dari tetangga Dapat dikasih sama Mbah Proya Tanam nanti saya pakai planter bag ukuran berapa itu ya 100 liter kayaknya kalau tidak salah Saya tanam ya nanti saya tanam sebelah sini ini tadinya anggur nizina Untuk media biasa ya Untuk media biasa ya Yang saya gunakan sama Nah ini yang saya sudah persiapkan Untuk media sudah sering dibahas ya Jadi medianya ini sudah saya persiapkan Sudah lama ya Ada sekam Sekam bakar Tanah Kokopit Seperti itu Pupuk kandang ya Ini pupuk kandangnya Seperti ini Ini pupuk kandang Ini batu dibuang Oke untuk media ini Satu banding satu ya Pupuk kandang satu Tanahnya satu Kokopitnya satu Sekam mentah satu Sekam bakar satu Oke Ini sangat porus ya Tapi kalau kalian punya sekam mentah banyak Bisa dibanyakin sekamnya juga bisa Lebih bagus lagi Karena media akan lebih porus ya Seperti itu Oke langsung saja Akan kita tanam Dengan planter bag ya Kita tanam disini Kenapa Angkurnya saya pindah kesana Karena dia akan pakai tiang nih Tinggi Di sini tuh Kalau masuk Masuk tuh Sering kayak mau gejedot sama bambunya Itu sama tiangnya Eh bambunya Sama tiangnya itu besinya ya Jadi saya pindah kesana Oke Ini kita ganti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati